Permasalahan ini akhirnya banyak yang unfold diga ya Maaf buat HB Dibo Saya unfold RR Kilemon Garis Keras Terima kasih telah menghibur warga ini berapa bulan terakhir You guys, kembali lagi di channel FKR Project Oke teman-teman, jadi seperti biasa Kali ini kita bakal mereaction permasalahan Dibo dan Lemon ya Ya, ini Malaysia vs Indonesia jadinya Oke, jadi dulu Dibo terkenal itu gue pernah ngebahas di sini Dan ini viral banget karena gue nampilin wajahnya Dibo Jadi ya Dibo terkenal saat main di SEA Games, Kamboja Karena Chester Indonesia yang muji kalau Dibo cantik ya Dan banyak juga streamer pro player yang muji Dibo gitu Karena dia bercadar dan matanya cantik gitu kan Oke, dan sekarang dia bermain dengan Lemon ya Di Lita Dan tapi berujung bermasalah Mari kita bahas Buat teman-teman yang di video ini jangan lupa guys Baru mampir di klik tombol subscribe Ketika kalian ngeklik tombol subscribe Kalian telah men-support channel ini untuk KPL setiap hari Langsung aja kalian klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dan kita mulai videonya Let's go Oke, biar kalian paham Gue mau ngasih tau dulu Dimana video ini Awal mula kejadian permasalahannya Nah disini Si Dibo lagi order Lemon di Lita Dengan harga 1000 koin Ya Bang, 1000 koin berapa? Kira-kira Kira-kira yang buat tau sih kayaknya 150 ribu ya Karena lagi promo nih Lemon lah guys Order now Oke, kita udah order Lemon guys Saya harap Lemon akan accept saya Sebab saya dah memang lama dan awak nak main dengan dia Lemon tolong accept saya Sebab saya nak digendong Tolonglah Dia tengah live ke? Mari saya tengok jap Dia tengah live ke tak? Habar mega-mega area Lita lagi guys Tunggu, tunggu, tunggu Kita tunggu dia accept aku Halo bang, terimalah aku Eh macam mana nak tahu dia dah accept ke tau Mana aku Aku punya apps nih sebabnya aku udah Wah, dia terima aku punya Oh, dia sumpah Wah, aku udah pemain dengan Irola aku Ya adik-adik Nah guys Ketir-ketir Wah Dia terus bagi ID-nya guys Sangat mudah, cepat, dan ramah Nah disini Akhirnya Dibo main dengan Lemon Karena dia udah berhasil order ya Dengan harga 1000 koin Oke, lanjut ya Dan ini momen dari sisi Lemon dan sisi Dibo ya Tadi kan sisi Dibo aja Nah, di sisi Dibo dan Lemon ya Kalau bawah Dibo, atas Lemon Oke Kalau Dibo, di siapa guys? Di siapa guys? Di streamer TikTok Gue gak kenal cuo Ini sih, tambahin ini ya? Tambahin ini ya Nih Oh, Tiktokers Nih, kalian lihat bawahnya ya Lihat bawahnya guys Ini kan Dibo nih Dia minta Discord Apa Tiktok co? Ada anti-match Bonus order Lemon dapun Tuh, DC Lemon Kak Lemon, mic-nya Discord-nya dibuka Nggak mau DC guys Gue udah uninstall Discord Udah gue hapus Discord Sebagai mid laner kurang ajar Kita akan steady mid terus guys Sesuai namanya mid Kita lihat guys Aduh, retri Pro player Wah, banenya kalah Cocok Tuh Oh, bilangin guys Kita diem aja udah Dimit aja udah Nggak usah ngerti Dan momen di sini Dibo sambil bilang Lemon buta Karena Lemon emang nyari masalah Dia nyari ini ya Sebagai mid laner terbaik Ya cuma jokers aja Dia bakal stay di tengah Terus Dibo bilang Oh, Lemon buta Maaf guys Nggak ya Karena itu hanya main-main aja sih Kalau bertanding nggak beneran Oke, kita balik intinya ya Bermasalahnya ya Nah, tadi udah order Gara-gara nggak mau DC itu guys Itu berujung panjang Karena videonya juga viral Di TikTok ya Lemon main dengan Dibo Akhirnya ditunggangin oleh Banyak pihak Satu netizen Dua pihaknya Dibo juga Nggak suka Oke, kita lihat ya Next Ke permasalahannya Kolep Lita berujung mati Eh, berujung mati lagi Berujung maut Lemon dituntut Dibo Drama Lita terparah Sepanjang sejarah LBB LBB Jangan lupa subscribe guys Jangan lupa subscribe guys Jangan lupa subscribe guys Tindakan sejarah Tindakan sejarah Jika pihak kita Tidak mau bertanggung jawab Atas sejadian ini Ganyang Nah, gila itu 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 Permasalahannya Tapi dari pandangan gue sih ya Itu Bener Si Lemon nggak tau Siapa itu Dibo ya Karena dia dari awal main Nanti kita nonton ya Awal Dibo itu siapa guys Oh, TikTokers Baru tau sih Kayaknya nggak ada Skrip gitu ya Jadi nggak harus sampai DC sih Oke, next ya Video selanjutnya Buat kalian yang masih belum paham Kasusnya gue bakal ngejelasin Dari Pihak kedua Ini dia Oke, cuy Welcome back to class Breboot ini Adalah kasus Lemon dan Dibo Anj Kalian tau gak cuy Bahasanya ada pernyataan Dari Homeboy eSport Mengenai Dibo Homeboy eSport ini adalah Dari agensinya Dibo ya guys Nah ini Dia ngeluarin pernyataan resminya nih Nah Ternyata cuy Kasus Lemon dan Dibo Itu awal-awalnya Disebabkan ketika Dibo itu Ngajak mabar Lemon Via Lita cuy Nah Dan Ternyata Lemon ketika diajak Satu Discord sama Dibo Itu menolak cuy Nolak Yang tadi ya Ngeka Lemon Discordnya Nggak mau DC guys Gue udah Uninstall Discord Dan gue hapus Discord Setelah itu cuy Ternyata Pada dasarnya Di aplikasi Lita itu ada persyaratan Ketika kalian mabar Harus wajib satu Discord cuy Akan tetapi disini Lemon menolak untuk Join ke Discord Nah Buntut dari Kasus ini cuy Membuat Dibo dan Lita Secara resmi Putus kontrak cuy Putus kontrak Yaitu Homeboy eSport yang mana Menyatakan bahwasannya Dengan ini Segala kerjasama Antara pihak Dibo Dan Lita Tidak dapat Diteruskan lagi Wow Jadi itu cuy Penjelasan dari Kasus Dibo Dan Lemon That's all And stay classy Nah Itu dia Hah Agensinya Dibo Seneng banget Jadi masalah ya Padahal saat live streamer Dibo pun tidak bermasalah Gitu ya Emang Lemon Orangnya terkenal Suek ya Dia kan pro player Banget Ya tapi Gitu lah Ticap dari agensinya Gak suka gitu Karena dari Lita Udah ada aturan ini Kenapa Lemon Gak mau pake Ya mungkin Biar viral Menurut gue ya Next video selanjutnya Nah ini Buat kalian Yang Dipermasalahin Adalah Poin 14 dan 15 Oke kita coba Tonton ya Masih berlanjut Perkara live streamer Melalui pernyataan resmi Home base Pihak Dibo Berencana Minta ganti rugi guys Terus di poin 14 sama 15 Nah disini Poin 14 Kami dengan ini Berharap Agar pihak Lita Bertanggung jawab Penuh Atas Kejadian ini Dan Menegaskan Untuk pihak Lita Membuat permohonan Maaf mengambil Tindakan Untuk pihak ketiga Menghentikan Apa-apa Tindakan yang Boleh Menceparkan Maha baik Reputasi Dan hak Milik Implek Untuk mengambil Tindakan undang-undang Untuk menuntut Ganti rugi Dan lain-lain Yang dirasakan Sesuai Ya Hintingnya Minta ganti rugi Haduh Berujung maut ya Gara-gara poin Kayak gitu aja Padahal sih Santai-santai aja Saat live ya Kagak ada masalah Tiba-tiba Pihak agensi Dari HBD Mempersalahan ini Mau minta ganti rugi Kira-kira apa ya Ganti ruginya Uang kali ya Kayaknya uang kali ya Next Dan disini Pihak Lita Ngeluarin tulisan Kayak gini Ini bener-bener Dari Lita nya ya Nih Sorry guys Ini ketutupan nih Terus dia bilang Official statement Hai semuanya Pertama-tama Minta maaf Saya sorry dulu Ke fans Kak Dibo Atas ketidaknyamanan Di live Dibo Dengan salah satu Influencer kami Tetap semangat Selalu ya Buat para fans Yang support Kak Dibo Kalian juga Bisa order Dan mabar Sama Kak Dibo Dan ini Momennya Lemon Yang dicuekin ya Bikin guys Aku sumpah Kata dia Kak Lemon Big Discord nya Dibuka Padahal Sebenernya Dibu udah tau Pengen order Lemon Pasti kakal dicuekin Next ya Sampai Bener-bener Sampai pihak ditanya Sampai klarifikasi Guys Next ya Kita lanjut Dan ini adalah Tanggapan dari Lemon ya Lemon bilang disini Sosoan Senggol Padahal Gak tau Deal-dealnya Gimana ya Nah Ini Bahwa ini adalah SG nya Lemon guys Tapi langsung Dihapus sama dia Dan ini RRKAP Buat tulisan Seperti ini Dia klarifikasi Juga Sudah 6 tahun Di RRK Menurut saya Dia adalah Salah satu Pemain paling Profesional Yang ada di tim RRK Baik sebagai pemain Maupun sebagai talent Di komunikasi pun Tidak pernah dia mencari masalah Ataupun perbuatan hal yang merugikan orang lain Kontribusi dia Untuk skena Mobile Legends Tidak perlu diragukan lagi Ratusan deal endorsement Sudah dia lakukan Dan semua klien happy Yes Dia sedikit berbeda dengan semua Keunikannya Yang tempatnya Emosionalis Tapi Kenapa sekarang Kenapa seolah-olah Dia jadi orang jahat ya Hahaha Netizen Dan media Yang budiman Janganlah mau kita diadu domba Jangan dikasih Panggung orang-orang Yang dapat exposure Secara instant Fokus ke diri sendiri Masing-masing saja Oke BTW kenapa ya Semua orang Pengen senggol Ada yang tau Nah disini Ini Klarifikasi Pak AP Pak AP Saya nganggap ada yang Bermain Agar Viral gitu Gimana guys Semudah kalian Oke kita lanjut lagi lah ya Ini tanggapan Dari Breaking ya Masalah Dibo dan Lemon Aku paham betul Salam kenal gak Dibo Oh ini Dibo semua Namu DC guys Gue udah Uninstall di spot Eh apa nih Hai semuanya Pertama-tama Minta mau Say sorry dulu Ke fans Kadibo Atas ketidaknyamanannya Di live Dibo Dengan salah satu Influencer kami Oke Semangat selalu ya Kak Adiba Umaira Oh Adiba Umaira Itu kayak Dibo ya Buat para fans Yang mau support Kadibo Kalian juga bisa order Dengan mabar Sama Kadibo Di Lita ya Ampun Jadi Jadi maksudnya Lemon nih gak mau Discord Habis tuh Litanya minta maaf Ke Dibo gitu Spesial banget Tapi Lemon Gila juga ya Orang-orang pada Yang berebutan Kayaknya pengen Discord sama Dibo Gue juga pengen Kayaknya mabar sama Dibo Lemon tapi gak mau Lo Mon Mon lu tuh Gua tau Mon Bigi lu tuh Lo gak boleh ya Bersinar ya Monnya Coba bukan berarti Lo gak mau Discord gitu Mon Kenapa sih Lo cuma tinggal Discord Lo Mon Emang gila Tonny guys Nah itu tanggapannya ya Gue gak komen banyak sih Gue gak bisa komen banyak Masalah kayak gini ya Karena gue gak tau Dari si Lemon juga Bukan beliau gak mau Discord Pintingnya dia gak mau Discord Karena emang udah dihapus Dia males gitu Katanya sih tersebar Discordnya ID-nya Next ya Oh iya Yang terakhir Ini adalah saat Permasalahan ini Akhirnya banyak Yang unfold Digo ya Maaf buat HB Dibo Saya unfold RR Cilemon Garis Keras Terima kasih telah menghibur Warga Indonesia Berapa bulan terakhir Ini siapa guys Ya Saya follow RR Cilemon Garis Keras Oh apa apa Terima kasih telah Nah ini Ini siapa meni ya Dibu-dibu itu Oh tiktokers Apa tiktok co Ada anti men Nah ini Ini pada di Oh emang dia siapa guys Saya Akhirnya berhujung Di Unfold Ya itulah ini Dari permasalahan Dibo yang viral Sekarang ya Dan berhujung Banyak yang Unfold Dibo Apakah kalian Salah satu Unfold Dibo Sebenarnya bukan Masalah Dibo Tapi masalah dari Agensi Dibo Yang mempermasalahkan Hingga berita ini Akan naik gitu Kalau Dibu-nya sendiri Kalau gue liat di streamer Dia gak ada masalah gitu Dia oke-oke aja Oke fine Dan dia juga udah tau Resikonya Kalau dia main sama Dibo Bakal dicuekin Emang main sama Lemon Dan menurut gue Gak ada script Di dalam situ Karena disitu Lemon kagak tau Tentang siapa sih Dibo-dibo itu Oh tiktokers gitu Dia cari tau sendiri ya Kalau emang udah di script Harusnya dia gak perlu Nyeri tau lagi Dia udah tau Gimana Gak apa-apa masalahin Karena di Lita kan Emang tertulis Ketika udah order ya Pemain tersebut Harus aktifin Discord Gitu Coba Lemon enggak Dan Ya agensinya Gak permasalahkan Gitu lah Menurut gue Gimana apakah kalian Ada salah satu Yang unfold Dibo Atau Agensinya aja Yang di unfold Atau di report Dan banyak berita Yang pengen nge-report Dibo Oke tapi Untuk sekarang sih Gue cek IG-nya masih ada ya guys Gak masalah sih Dan followersnya juga Masih ya Tetap banyak sih Dan gue disini valid Untuk persenal Dibo Oke Kalau misalnya salah Minta maaf Dan ya Sampai jumpa di next video And see you Goodbye Bye-bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa Keren subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa Untuk subscribe FKR Project Jangan lupa Seperti Channel FKR Project Jangan lupa Subscribe Like Subscribe Subscribe selamat menikmati